Halo para penengar, dimanapun kalian berada. Gini, ada satu topik di Overlord yang sampai saat ini masih jadi pertanyaan, yaitu apa hubungannya ZZZ Zumei dengan Platinum Dragon Lord. Nah, di konten kali ini, gue akan coba ngebahas sekaligus berteori mengenai hal ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Pertanyaan ini pertama kali muncul di volume 2 Overlord, tepatnya ketika Clementine bertemu dengan kajit. Di sini, Clementine lagi ngomongin soal salah satu harta milik Selenteokrasi yang berhasil dia curi, dan dia menyinggung soal Gatkin super kuat yang menjaga ruang harta Selenteokrasi. Clementine ngomong kalau orang itu sangatlah kuat, sampai-sampai informasi tentang dirinya telah ditutupi. Jika saja ada orang yang tahu tentang dirinya, dan orang itu diinterogasi dengan sihir, maka ini akan jadi masalah. Jika saja rahasia ini terungkap, maka akan terjadi perang besar-besaran antara para Dragon Lord yang masih selamat, sehingga dapat ngebuat Selenteokrasi runtuh dalam pertempuran. Nah, dari kalimat ini, kita pun tahu kalau orang yang Clementine maksud sudah pasti adalah Zesi Zetsume, dan jika keberadaan Zesi diketahui dunia luar, maka akan terjadi perang besar melawan Dragon Lord. Informasi ini senada dengan apa yang ada di volume 16, di mana Zesi bercerita mengenai masa lalunya kepada salah satu general Teokrasi. Tapi orang itu sepertinya tidak tahu apa-apa mengenai backgroundnya Zesi. Hal ini bisa jadi pertanda, kalau informasi tentang Zesi benar-benar telah disembunyikan, bahkan dari orang-orang selain Teokrasi sendiri. Dan yang tahu tentang Zesi hanyalah orang-orang penting di negara itu. Topik yang serupa kemudian disinggung kembali di volume 10 Overlord. Di sini para kardinal sedang berkumpul untuk membahas pembantaian yang terjadi di daratan Kadze. Lalu salah satu topik yang mereka angkat adalah mengenai Zesi Zetsume dan juga Elf King. Disebutkan, kalau saja mereka mengutus Zesi untuk mengurus permasalahan Elf King, maka Dragon Lord pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan mereka sampai kepikiran untuk mengirim utusan ke Ardlan City Council, agar mereka bisa mendapatkan izin untuk dapat mengutus Zesi ke Elf Country. Dari sini kita pun tahu, kalau selain Teokrasi sepertinya mempunyai semacam perjanjian dengan Dragon Lord, terutama Platinum Dragon Lord. Bahkan sampai pada tahap di mana mereka harus meminta izin Platinum Dragon Lord jika ingin mengirim Zesi keluar dari Teokrasi. Barulah di sini, kita masuk ke volume 15. Setelah hancirnya negara Restizek Kingdom, para kardinal pun sepakat untuk segera menyelesaikan konflik dengan Elf Country dengan cara mengutus Zesi ke Medan Tempur. Hal ini mereka lakukan agar mereka bisa segera fokus untuk menghadapi invasi Sorcerer Kingdom yang semakin lama semakin besar. Mereka pun ngomong, meskipun Platinum Dragon Lord menyadari kalau Zesi telah keluar meninggalkan Teokrasi, tapi mereka yakin kalau Platinum Dragon Lord tidak akan mempermasalahkan hal ini jika mempertimbangkan kondisi mereka saat ini. Dari sini kita pun tahu kalau Platinum Dragon Lord ternyata mampu mendeteksi keberadaan Zesi jika saja dia keluar dari selain Teokrasi. Nah, dari sini muncul sebuah pertanyaan. Kira-kira apa yang membuat keberadaan Zesi jadi sangat berbahaya dan bisa memicu perang melawan Dragon Lord. Bahkan Platinum Dragon Lord sampai harus membuat perjanjian dengan selain Teokrasi agar tidak membiarkan Zesi keluar dari negaranya. Nah, disinilah bagian di mana gue akan berteori. Teori gue, semua ini dikarenakan Zesi adalah Godkin alias keturunan player yang terlalu kuat. Kalau saja perjanjian Platinum Dragon Lord dengan Teokrasi adalah untuk menyembunyikan para Godkin, harusnya mereka tidak akan menyebut Zesi secara spesifik karena masih ada satu orang Godkin lain, yaitu leader dari Black Scripture. Ini artinya ada hal yang hanya dimiliki oleh Zesi dan tidak dimiliki oleh si leader, yaitu kekuatan yang super kuat. Bahkan leader Black Scripture sendiri yang ngomong kalau kekuatannya Zesi jauh di atas dirinya, meskipun mereka sama-sama Godkin. Kalau kalian ingat, ketika Platinum Armor bertarung melawan Pandoraktor di volume 14, Platinum Armor ngomong kalau dia adalah sosok yang akan melindungi dunia. Dan salah satu caranya untuk melindungi dunia ini adalah dengan membatasi pergerakan Zesi sang keturunan player dengan kekuatan terkuat. Karena kalau dipikir, jika saja Zesi dapat bergerak dengan bebas dan berbuat semaunya, kira-kira siapakah sosok yang mampu menghentikan Zesi? Padahal level rata-rata penduduk New World hanya ada di angka 15, dan orang-orang yang mempunyai level di atas 30 bisa dihitung dengan jari. Nah, satu-satunya makhluk yang mampu melawan Zesi hanyalah player atau NPC dengan level tinggi, ataupun para Dragon Lord tua yang sudah hidup sejak zaman 8 Raja Seraka. Karena hanya merekalah para Dragon Lord yang mempunyai level cukup tinggi untuk bisa melawan Zesi. Hal ini bisa menjelaskan kenapa Clementine ngomong kalau saja keberadaan Zesi terungkap, maka para Dragon Lord yang masih hidup akan memulai perang. Karena para Dragon Lord tahu kalau keberadaan Zesi bisa saja jadi ancaman bagi mereka. Apalagi Zesi mempunyai hubungan darah dengan player, yaitu makhluk yang paling dibenci oleh para naga. Setelah mempertimbangkan hal ini, Platinum Dragon Lord pun memutuskan untuk membuat perjanjian dengan selain Teokrasi, agar tidak membiarkan Zesi keluar dari negaranya. Semua ini dia lakukan untuk menjaga perdamaian dunia dengan mencegah terjadinya perang besar antara Dragon Lord melawan Teokrasi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa cuma Zesi? Padahal ada sosok lain di luar sana yang juga sama-sama Godkin dan tidak kalah kuat dengan Zesi, yaitu Elf King. Di volume 16 terkonfirmasi kalau levelnya Elf King berada di angka 70-an, yang menangka ini tentu saja sangat tinggi untuk ukuran penduduk New World. Apalagi Elf King adalah keturunan langsung dari 8 Raja Serakah, yaitu pelaku di balik pembantayan para Dragon Lord. Nah, kalau untuk kasusnya Elf King, teori gua, kemungkinan Platinum Dragon Lord tahu kalau Elf King tidak mempunyai ketertarikan untuk keluar dari wilayahnya, sehingga Elf King bukanlah ancaman bagi dunia setidaknya untuk saat ini. Seperti yang diceritakan di volume 15 dan 16, sampai saat ini Elf King terlalu sibuk membuat keturunan, sampai-sampai dia tidak peduli akan perkembangan dunia luar. Bahkan Elf King tidak tahu mengenai keberadaan Sorcerer Kingdom yang menjadi pertanda kalau Elf King sepertinya tidak pernah keluar dari hutan besar Evasya. Sehingga ini bisa jadi alasan untuk menganggap kalau Elf King bukanlah ancaman yang berarti, dan Platinum Dragon Lord tidak perlu membatasi pergerakan Elf King. Nah, mampu kita lagi ngomongin soal Platinum Dragon Lord dan Zesi, gua punya sebuah teori lain yang mungkin akan ada hubungannya dengan volume 17 nanti. Seperti yang gua jelaskan sebelumnya, Platinum Dragon Lord sepertinya mampu merasakan keberadaan Zesi, sehingga dia pasti sadar kalau Zesi telah pergi meninggalkan Teokrasi di volume 16. Dan gua sangat yakin kalau di volume 17 nanti, Platinum Dragon Lord pasti sadar kalau Zesi telah menghilang dan masih belum kembali ke negaranya. Hal ini bisa jadi pemicu agar Platinum Dragon Lord datang ke Selain Teokrasi untuk tahu alasan kenapa Zesi menghilang. Dan ketika dia sampai di sana, Platinum Dragon Lord pun akan tahu kalau Sorcerer Kingdom sedang dalam perjalanan untuk meratakan Selain Teokrasi. Atau mungkin juga, Platinum Dragon Lord datang ketika Selain Teokrasi sedang diserang. Sehingga ini bisa jadi alasan agar Platinum Dragon Lord ikut membantu Selain Teokrasi entah dalam wujud armornya atau dalam wujud aslinya. Tapi kalau mau lebih liar lagi, gua rasa ya Platinum Dragon Lord akan datang dengan armornya dan di pertarungan ini armornya Platinum Dragon Lord akhirnya hancur. Sehingga mau tidak mau, di volume ke-18 nanti, Platinum Dragon Lord harus datang dengan tubuh aslinya untuk bisa menghadapi Ainz. Dan ini bisa memicu perang antara Arlen City Council yaitu negaranya Platinum Dragon Lord melawan Sorcerer Kingdom yaitu negaranya Ainz. Nah itu tadi sedikit teori mengenai Zesi dan juga Platinum Dragon Lord. Kalau menurut kalian gimana nih, kira-kira apa yang ngebuat Platinum Dragon Lord tidak mau Zesi keluar dari negaranya? Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!